Hai guys, welcome to my channel hari ini kita akan masak bendi goreng senang dan sedap bendi ini kita sudah cuci dengan bersih dan kita akan masukkan ke dalam kuali seperti ini tanpa menggunakan minyak kenapa kita masukkan karena kita ingin membuat dia agar tidak basah jadi bila kita masukkan ke dalam kuali macam kita menggoreng tanpa menggunakan minyak air yang ada dalam bendi akan clearing dan kita senang untuk memotong dan saat kita memotong lendir-lendir akan kurang tidak banyak seperti sebelum kita buat masak dalam kuali ini adalah resep mertua oke ini dia bendinya sudah siap potong dan kita mulai memasak bahan pertama ialah ikan bilis inilah penyedak dia ikan bilis beberapa yuk kalau kamu suka lebih pun boleh kurang pun boleh saya suka lebih sikit oke selepas itu saya akan blend ikan bilis ini blend kasar karena rasa blend dengan tak blend itu lagi sedap dia kita blend ataupun tumbuk kemudian bawang dua biji kita hiris halus seperti ini dan kemudian ialah halia dan bawang putih bawang putih empat biji dan halia dua cm selalunya saya sudah buat stok halia dan bawang putih dan saya simpan satu minggu dan dua barang ini saya akan blend kemudian simpan sehingga bila memasak saya hanya bersihkan bawang merah saja kemudian telur satu biji serbuk cili setengah sudu garam sedikit ajinamoto secukupnya dan daun kari lebih wangi dan ini kamu lihat ialah biji sawi kalau kamu mau letak pun boleh kalau tak mau letak pun ikut selera nah pertama kali kita panaskan minyak selepas kita panaskan minyak kita masukkan yang pertama ialah biji sawi nah hanya ambil bau saja saya ambil sedikit kemudian masukkan bawang merah yang sudah dihilis kita kasih kacau bawang merah yang sudah dihilis sampai berwarna kecoklatan sedikit kita kacau kacau sehingga bau sudah lembut kemudian kita masukkan ikan bilis yang sudah dihancurkan dihancurkan atau ditumbuk selalu saya masak sayur bila saya letak ikan bilis seperti ini sayur akan lagi ditambah sedap kemudian kita masukkan bawang putih dan halia dengan daun kari kita masukkan bawang putih dan halia ini terakhir sebab dia sudah halus sekejap saja boleh masak itu kita kacau semula kacau sampai ke coklatan dan masukkan daun kari nah bila daun kari digoreng bau lagi menyerlah menggoda oke kita kacau kacau dan bumbu semua oke sekarang kita masukkan telur satu biji kita kacau kembali sampai telur setengah masak nah bila sudah masak sedikit kita masukkan sayur baby jangan lupa like and subscribe tekan saja tak bayar gratis free thank you buat yang sudah menonton kemudian kita masukkan bendi yang sudah kita potong tadi oke bendi pun sudah masuk kita pun akan kacau dia tak sampai berapa menit oke garam ajinamoto dan serbo cili masuk kemudian kita kacau kacau dia bila berlendir dia kurang kita mengacau dekat kuali pun senang sebab bendi juga tak boleh tambah air karena kalau kita tambah air melendir dia akan keluar oke kacau tidak sampai 5 minit sehingga sebab tadipun kita sudah goreng tanpa menggunakan minyak sudah masak sedikit jadi kita tak perlilah berlama-lama memasaknya oke bendi pun sudah mau masak sudah mau siap terima kasih kawan-kawan yang sudah sudi meluangkan masa untuk menonton saya harap dapat bermanfaat rahasia yang saya bagitahu ini buat kawan-kawan semua thank you terima kasih selamat menikmati